Pemerintah kabarnya bakal memperpanjang insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM pada tahun 2022 ini. Salah satu mobil yang mendapat insentif PPNBM tersebut adalah mobil yang masuk kategori Low Cost Green Car atau LCGC. Terkait kabar insentif PPNBM yang akan diberikan tersebut, PT Toyota Astra Motor berharap kebijakan ini mampu mendorong penjualan mobil kategori LCGC. Dikutip dari gridauto.com, pemerintah kabarnya bakal memperpanjang insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM tahun 2022. Namun, kebijakan tersebut tentu saja dengan skema dan sejumlah persyaratan baru. Mobil baru dengan harga Rp200 juta ke bawah atau masuk dalam kategori Low Cost Green Car atau LCGC akan diberikan insentif PPNBM secara bertahap. Adapun LCGC yang sebelumnya terkena tarif PPNBM sebesar 3 persen akan mendapatkan insentif PPNBM 100 persen selama kuartal 1 2022. Terkait kabar insentif PPNBM yang bakal diberikan ke mobil kategori LCGC, PT Toyota Astra Motor berharap kebijakan ini mampu mendorong penjualan mobil murah ramah lingkungan tersebut. Sebelumnya, sepanjang tahun 2021 lalu, segmen LCGC di Indonesia membukukan retail seller sebanyak 145.219 unit. Selama periode tersebut, Toyota mencatat penjualan retail sebesar 52.367 unit untuk segmen LCGC. Di antaranya ada Toyota Aqia dan Kalia mengalami kenaikan penjualan sebesar 52.367 unit dari tahun 2020 lalu yang hanya 36.394 unit. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jualbeli Official. Terima kasih telah menonton!